Hai, di sini saya mau menjelaskan topik kuliah kita tentang Decision Tree. Nah, Decision Tree itu adalah satu buah teknik pengambilan keputusan dengan analogi sebuah pohon yang memiliki banyak cabang dan akar. Nah, di mana satu cabang akan bercabang lagi, kemudian bercabang lagi, dan seterusnya. Regresi, Decision Tree itu adalah regresi yang bersifat non-linear dan non-continue. Beda seperti topik regresi linear yang sebelumnya. Variable independent itu dan variable dependent itu, dia linear. Sedangkan kalau Decision Tree tidak. Jadi kalau Decision Tree itu, datanya dia tidak linear. Antara X dengan Y, dia tidak linear. Jadi seperti yang kita lihat di contoh ini. Nah, jadi di sini kita lihat, ini adalah variable X-nya, variable independent-nya. Di sini ada outlook, ada temperatur, humidity, wind. Kemudian ini adalah target-nya. Bentuk data seperti ini, selanjutnya kita akan buat model Decision Tree-nya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat outlook-nya itu terdiri dari sunny over case rainy. Kemudian sunny itu ada variable windy, yang mana false itu nilainya 47,7. True itu nilainya 26,5. Over case itu nilainya 46,3. Rainy adalah temperatur, kemudian ini temperatur terdiri dari co-host might. Di metode Decision Tree ini, dia membagi data-data ke dalam kelompok secara bertahap. Nah, seperti yang kita lihat di sini, pembagiannya itu mulai dari keputusan pertama. Jadi keputusan pertama di sini outlook. Hasil dari outlook ini, dia akan menjadi keputusan untuk berikutnya. Jadi kita bisa lihat ini outlook, sunny over case rainy. Kemudian, hasil keputusan pertama dan kedua ini digunakan untuk mengambil keputusan yang ketiga. Nah, jadi seperti inilah model Decision Tree-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke script code-nya. Dengan menggunakan bahasa pemograman Python, kita menggunakan tool Google Collab, maka kita buat simulasi Decision Tree. Kita masuk ke Google Collab, kita deklarasikan library Numpy, yaitu import Numpy SNP, kemudian import matplotlib.pipelot smpd, splt, kemudian import pandas spd. Nah, selanjutnya, berikut ini adalah data yang sudah kita simpan di dalam Google Collab. Kita bisa lihat berikut ini datanya, yaitu data position of salary. Pertama-tama kita lakukan koneksi terhadap Google Collab. Kemudian kita deklarasikan script code untuk membaca data yang ada di Google Collab tersebut. Nah, data set.pd.rdcasp, kemudian kita kopikan path-nya, kemudian kita deklarasikan variable X-nya untuk membaca pada data set ilog 1, 2, kemudian di Y, Y adalah di ilog 2. Berikut ini adalah script, script untuk membaca library 3, yaitu from skirt.tree import decision tree regressor. Regressor sama dengan decision tree regressor dalam kurung run, random state. kemudian regressor.fit dalam kurung xy, x underscore grid sama dengan regressor, regressor sama dengan decision tree regressor dalam kurung random, underscore state itu sama dengan 0, kemudian regressor.fit dalam kurung xy. Kemudian, x underscore grid sama dengan np.arrange dalam kurung mix x, max x, 0,01. Nah, selanjutnya, x underscore grid sama dengan x underscore grid.reshape dalam kurung len dalam kurung x underscore grid. Selanjutnya, x underscore grid sama dengan x underscore grid.reshape dalam kurung len dalam kurung x underscore grid, koma 1 dalam kurung, eh, tutup kurung dan tutup kurung lagi. Oke, selanjutnya, ini kita akan deklarasikan untuk grafiknya, ya. Jadi, scriptnya adalah plt.scatter dalam kurung xy, color sama dengan red. Ini color-nya kalian bisa ganti dengan warna yang lain yang kalian suka. Kemudian, plt.plot xgrid, kita panggil variable xgrid. Kemudian, regressor.predict, kita panggil lagi variable xgrid, color-nya kita buat biru. Kemudian, plt.title, truth, or bluff, ya. Decision tree regression. Nah, selanjutnya, plt.x label, position label. Kemudian, x label-nya kita buat salary. Dan, yang terakhir adalah plt.show. Nah, ini script code-nya sudah selesai. Kita coba run. Kalau tidak ada script-nya yang salah, ini pasti sudah jalan. Ternyata ada yang salah, ya. Ini ada variable x, dia tidak terdefinisi. X is not defined. Nah, jadi, variable ini coba kita akan ganti-ganti dulu. Variable x-nya kita ganti. Jadi, x kecil. Ternyata masih salah, ya. Oh, x-nya not defined. Oke, setelah kita ganti nilai x-nya jadi kecil. Oh, ini salah, ya. Ini memang x-nya x besar, ya. Nah, harusnya ini x-nya x besar, ya. Ini x besar. Kemudian, yang ini juga x besar. Ini juga x besar. Oke, kita coba run. Oke, berhasil. Nah, inilah dia. Truth of love untuk metode decision tree regressi. Jadi, kita bisa lihat bentuk prediksinya adalah di posisi level 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, di sini juga kita akan cobain script code kalau kita menggunakan metode random forest regressi, ya. Kita akan lihat bagaimana bentuk grafiknya kalau kita menggunakan script code random forest regressi. Nah, di contoh kasus ini, contoh kasus yang sama ini, di sini kita masih menggunakan dataset yang sama, tetapi kita menggunakan library random forest regressi. Jadi, kita copy-paste-kan aja script code yang tadi, dan setelah kita copy-paste, kemudian di sini from sklearn.assembly, kita ganti menjadi from sklearn.assembly, kemudian kita ganti juga decision tree menjadi random forest regressor. Selanjutnya, kita isikan di dalam variable n underscore estimator sama dengan 300, random state sama dengan 0, kemudian regressor.fig fit xy itu sama, ya. Nggak dirubah, nggak diganti. Oke, setelah itu program kita run hasilnya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat perbedaan grafik antara tree dengan random. Nah, selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.